Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Tanamanpedia Dan untuk video kita pada kali ini, saya akan membahas tentang tanaman miyana Jadi ini kita sudah ada tanaman miyana jenis bimah Dan seperti inilah kondisinya Sudah tua teman-teman Dan kita akan membahas hal yang wajib dilakukan pada tanaman miyana yang sudah tua Jadi dari batangnya sudah coklat seperti ini Dan juga keras Sudah sangat keras sekali Daunnya sudah kecil Sudah mulai rontok Sudah mati Jadi kondisinya Namun teman-teman tidak perlu khawatir Jika sudah ada miyana yang tua Seperti ini Ini teman-teman tinggal Lakukan kembali proses Stek Jadi wajib kita Stek kembali Tanaman miyana Dan usahakan pilih tanaman miyana yang mudah seperti ini Untuk ciri kiri Batang yang muda ini masih hijau teman-teman Seperti ini Dan tidak Ini tidak terlalu keras Seperti yang bawah ini Nah ini bagus untuk kita Stek kembali Ini masih bisa Ini masih bisa teman-teman Dan disini kita sudah ada Yang sudah berhasil kita stek Jadi teman-teman tidak usah khawatir Ini akan kembali Cantik lagi Miyana Dari yang tua seperti ini Sudah kembali lagi Mudah seperti ini teman-teman Jadi sangat wajib sekali Jika teman-teman punya miyana yang tua Ini walaupun kita pupuk Kita rawat Hasilnya akan tetap saja Seperti ini teman-teman Sudah tidak produktif lagi Jadi ini wajib sekali kita stek Supaya bisa kembali seperti ini Dan cepat sekali rimbun teman-teman Dan cara untuk steknya pun juga sangat gampang sekali Disini kita siapkan cutter Kita pilih yang masih muda Ini masih muda Ini masih muda teman-teman Tinggal kita potong saja Dan perlu teman-teman ingat Untuk memotongnya Disini kan ada batas teman-teman Jadi kita usahakan potong di bawahnya Di bawah sini Kita potong Nah Dan di bagian inilah yang nantinya akan mudah sekali untuk tumbuh akar Dan ini pun tinggal kita tanam teman-teman Jika teman-teman ingin cepat mengeluarkan akarnya Kita kasih bawang merah Disini Di stekannya Lalu kita tanam Dan setelah itu kita simpan di tempat yang keduh Kita tanam Simpan di tempat yang keduh Dan kita tunggu sampai seperti ini hasilnya Ini akan Ini akan kita rimpunkan teman-teman Oke teman-teman Mungkin itu saja Video dari saya Terima kasih telah men-support channel Tanamanpedia Dan semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua Sampai jumpa